Halo Studio Lovers, Piala Dunia 2022 tak lama lagi akan bergulir. Kornamen 4 tahunan paling prestisius di muka bumi ini akan digelar di Qatar. Berbeda pada pelaksanaan edisi sebelumnya, Piala Dunia 2022 digelar menjelang akhir tahun, yakni pada tanggal 20 November 2022. Seperti biasa di Studio Lovers, Benua Eropa atau UEFA masih menjadi konfederasi dengan wakil terbanyak dengan 13 negara. Disusul AFC dengan 6 negara, CIF 5 negara, serta KON KAKAF dan KON MEPOL yang masing-masing mengirim 4 negara. Hal inilah Studio Lovers tentu saja yang menjadi pertanyaan, mengapa Eropa mendapatkan jatah terbanyak? Jumlah yang tak seimbang ini tentu membuat banyak orang merasa kebihungan. Rupanya di Studio Lovers ada alasan mengapa jumlah peserta Piala Dunia terbanyak dari Eropa. Nah maka dari itu, yuk kita simak beberapa alasan berikut. Eits, tapi sebelum itu seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Jawaban dari pertanyaan tersebut tadi ini sebenarnya cukup sederhana Studio Lovers. Jadi karena negara-negara Eropa memiliki ranking FIFA yang cukup tinggi, hal ini membuktikan jika Eropa memiliki sejumlah tim yang kuat dan lebih baik dari regional lain. Semakin banyak tim kuat bermain di Piala Dunia, persaingan pun semakin ketat, daya tarik kian meningkat. Bukan maksud meremehkan sebuah negara ya Studio Lovers, tetapi pertandingan Portugal versus Perancis tentu lebih menarik dibandingkan Israel versus Selandia Baru. Ya kan Studio Lovers? KUOTA TIAP BENUA DI PIALA DUNIA Sebelumnya dalam Piala Dunia Studio Lovers, jumlah negara tiap benua berdasarkan konfederasi yang diikuti. Seperti halnya Australia yang masuk ke dalam EFC, Konfederasi Sepak Bola Asia. Ada enam konfederasi dari FIFA, yakni EFC, Asia, CYF, Afrika, CONCACAF, Amerika Utara, Tengah, dan Karibin, CONMEBOL, Amerika Selatan, OFC, Oceania, dan UEFA, Eropa. Sementara itu Studio Lovers, OFC tidak mengirimkan wakilnya karena kalah dalam babak playoff. Khusus untuk EFC, untuk pertama kalinya mereka mengirim enam negara di Piala Dunia. Ini merupakan jumlah terbanyak yang dikirim oleh Asia sepanjang sejarah Piala Dunia. Biasanya nih EFC hanya mendapatkan kuota empat atau lima negara saja. Keberadaan enam wakil Asia tersebut dikarenakan Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lolos secara otomatis. Kemudian empat negara yakni Iran, Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi lolos melalui fase kualifikasi. Kemudian di Studio Lovers, satu negara lainnya menjadi milik Australia setelah mengalahkan Peru di babak playoff antar konfederasi. Seperti yang bondowosonetwork.com kutip dari akun YouTube Footix ID, UEFA saat ini merupakan konfederasi dengan jumlah anggota terbanyak dengan 55 negara. Sedangkan CIEF diurutan kedua dengan 54 negara. EFC 47 negara, CONCACAF 41 negara, OFC 17 negara, serta CONMEBOL 10 negara. Namun Studio Lovers, pembagian kuota Piala Dunia tidak ditentukan berdasarkan jumlah negara. Sebab meskipun CONMEBOL hanya memiliki 10 negara anggota saja, namun mereka mendapatkan jatah 4-5 negara. Jumlah yang sama yang diberikan FIFA kepada EFC, meskipun EFC memiliki anggota yang jauh lebih banyak dibandingkan CONMEBOL. Kenapa Eropa begitu superior? Nah, dalam hitung-hitungan kasar nih Studio Lovers, probabilitas bagi Eropa memang lebih tinggi ketimbang benua lain. Sebab alokasi wakil dari Eropa adalah yang terbanyak. Di Piala Dunia kali ini saja nih, jatah Eropa mencapai 13 tim. Amat timpang bukan? Dibandingkan benua lain yang hanya dapat jatah 4 plus ditambah 2 kursi dari babak playoff. Meskipun begitu Studio Lovers, kekuatan tim Eropa juga lebih merata ketimbang benua lain. Eropa juga unggul dalam kedalaman bakat yang bisa menyamai Eropa. Hal ini bisa dilihat dari catatan statistik 13 semifinalis Eropa terakhir. Hampir 80 persennya berasal dari 9 negara yang berbeda. Cukup berbeda bukan? Dengan Amerika Latin yang hanya mengandalkan Brazil, Argentina, dan Uruguay saja. Hal yang paling penting untuk diketahui juga nih Studio Lovers, uang adalah kunci kenapa sepak bola Eropa begitu dominan dalam 2 dekade terakhir. Industrialisasi sepak bola di Eropa semakin berkembang pesat dengan perputaran uang hingga miliaran dolar lho. Hmm, nah menurut laporan terbaru Deloitte menyebutkan pasar sepak bola Eropa saat ini bernilai 25,5 miliar euro atau 4.241 triliun rupiah. Hmm, angka ini lebih besar ketimbang GDP gabungan antara Brazil, Argentina, Uruguay, dan negara Amerika Latin lain ditambah seluruh GDP negara Afrika yang jika di total hanya berkisar 15 miliar euro. Menurut Deloitte, 20 klub teratas olahraga yang semuanya berasal dari Eropa nih memperoleh pendapatan lebih dari 9 miliar USD. Hmm, angka yang cukup dominan kan Studio Lovers? Ya cukup ya, jangan dibandingkan dengan IFC. Iklim Bagus Sepak Bola Eropa Diketahui Studio Lovers, FIFA sendiri mengatur pembagian jata piala dunia berdasarkan nilai koefisien. Aturan semacam ini diterapkan hampir di semua kompetisi yang memiliki jumlah peserta terbatas. Seperti Liga Champions, Europe League, serta kompetisi lainnya. Nah, untuk saat ini Studio Lovers, kita bisa melihat nih negara-negara Eropa memang mendominasi papan atas ranking FIFA. Pada kelas main 20 besar yang di-update per bulan Oktober 2022, ada 11 negara yang berasal dari benua Eropa. Nah, dari sini Studio Lovers, kita menyadari bahwa level kekuatan negara-negara Eropa berada di atas negara benua lain. Seperti negara di Asia atau Afrika contohnya. Apalagi nih, jika melihat daftar juaranya, wakil Eropa masih mendominasi dengan 12 kali negara Eropa mengangkat trofi piala dunia. Sementara sisanya nih, diraih oleh negara-negara Amerika Selatan. Maka, sangat masuk akal bukan? Apabila nilai koefisien UEFA paling tinggi di antara konfederasi lain, sehingga mendapatkan jata paling banyak di piala dunia. Di sisi lain nih, Studio Lovers, jika FIFA mengurangi kuota piala dunia untuk UEFA, maka dikhawatirkan hal ini dapat menurunkan pamor dari piala dunia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, kiblat sepak bola dunia ada di benua Eropa, yang diisi negara-negara dengan tradisi sepak bola yang sangat kuat. Terakhir kali tim Amerika Latin menjadi juara hanya terjadi pada 2002. Berhasil saat itu masih diperkuat oleh Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho, dengan kakak di bangku cadangan secara berbarengan. Mereka menjadi juara dengan mengalahkan Jerman di babak final. Apapun yang terjadi Studio Lovers, piala dunia ini sangat dinantikan bagi pecinta bola di seluruh dunia. Atmosfer tersebut tentunya membuat kita sudah tidak sabar lagi nih, menunggu pagelaran yang sebentar lagi akan segera dimulai. Nah Studio Lovers, kalian menjagokan timnas yang mana nih? Tuliskan ya di kolom komentar. Nah Studio Lovers, sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax